Bukan itu Oke jadi motif juga bisa banyak Banyak faktor Pak ya Dan terutama Faktor ekonomi biasanya Pak ya Banyak Oke Pak Ponto dalam konvers juga Pembentukan Satgas hari ini Menko Poluka menegaskan Tidak ada kebocoran data Rahasia negara Seperti bocornya pembicaraan Presiden SBY Yang dilakukan oleh Wikileaks Nah yang dilakukan Biorka hanya mengambil data umum saja Tidak membahayakan negara Lalu seperti apa nih Pak Ponto pandangannya Nah kalau data itu Data rahasia negara itu apa sih Rahasia negara yang membahasikan negara Kita juga gak tau Klasifikasi rahasia menurut Menko Poluka Kan kita gak tau juga Lalu kalau dibilang misalkan Yang diambil itu NIC Yang diambil nomor kartu keluarga Itu membahayakan negara atau enggak Kalau Bayangkan kalau Kalau diambil Nomor kartu keluarga diambil Lalu dia bikin Berapa banyak manusia lagi Dia bikin baru kan Nama saya bisa ada 10-100 dia bikin Dengan jumlah yang sama Kalau dia udah tau semua itu Apakah itu membahayakan negara atau enggak Kalau nanti Misalkan di dalam Apa Pilkada Nama orang itu Satu orang Bisa 10 10 nama 20-200 Karena NIC nya udah dipegang Gimana coba Itu kan bocak semua Kan gak ada semua itu Itu membahayakan negara enggak Kira-kira Makanya saya enggak tau Yang dimaksudkan Nah aku itu Rahasia negara itu Yang mana Tapi kalau kami Dari orang intelijen Bocor Is bocor Apakah itu dia Rahasia negara atau tidak Itu adalah bocor Tinggal isinya Semudah-mudahnya isinya Katakanlah Kartu keluarga Nama ibu Itu kan Keliatannya Hanya apalah Artinya Nama itu Tetapi Itu bisa Menggoncang negara Bisa mengacaukan Pilkada Kan bisa Kalau itu dianggap remeh Kan sereme-remenya Data itu Tetap aja Bisa menggoncangkan negara Jadi bocor Is bocor Gak bisa Ini bocor besar Bocor kecil Bagi negara Bocor is bocor Kalau bagi saya Dan intelijen Kan gitu Gak tahu Belum inkopul hukam